1 unit rumah di perumahan kebun Mas Mayangangurai Kamis pagi ludes terbakar. Akibat musibah ini, 2 orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Musibah kebakaran yang terjadi di perumahan kebun Mas Mayangangurai ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. 25 orang personel dan 5 unit mobil damkar dikerahkan untuk mengatasi kebakaran tersebut. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjiwaku selama 1 jam 30 menit untuk memadamkan api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan akibat musibah kebakaran ini, 2 orang dilaporkan cedera termasuk pemilik rumah yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Seperti apa kebakaran tadi Pak Gadis? Pada pukul 10 lewat 2, kami dari yang akan kebakaran ini menerima laporan adanya kebakaran di 1 unit rumah di perumahan kebun Mas, jadi di 6 di perumahan mayang, dan kita menurunkan 5 armada yang kita antisipasi di daerah sana sangat sulit sekali air ataupun tidak ada iklan. Alhamdulillah tidak ada penyebaran di antara rumah yang lain dapat diantisipasi, namun ada satu orang perubahan yang cedera luka bakar dan ini sepemilik rumah yang mencoba untuk memadamkan tapi sudah dibawa ke rumah sakit agungan dengan tim SG 3.119. Belum diketahui berapa jumlah kerugian akibat kebakaran ini. Namun core stepping arus pendek listrik diduga jadi penyebab kebakaran. Agusnya, jam di tidur.